Ini yang kau sediakan bagiku Boleh sama-sama menaikan syukur kita pagi hari ini Kau naikan syukurku Buat hari yang kau pilih Tak habis-habisnya kasih dan rahmatu Yang kami percaya di pagi hari ini Selalu baru dan tak pernah terlambat Pertolongamu besar setiapmu Dispanjang hidupku Dengan penuh hikmat di pagi hari ini Kembali akan tujian ini dari awal Bersama-sama dengan hati bersyukur katakan Bapak Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus Engkau sungguh baik Kasihmu melimpa dalam hidup kami Tuhan Di hidupku Kami dengan syukur kami Tuhan Yesus Dari dasar hati kami sama-sama kami mau katakan Kami berterima kasih Tuhan Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Ku berterima kasih Buat berkatmu pada pagi hari ini Tuhan Berkatmu hari yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami Sediakan bagiku Boleh angkat kedua tangan kita pagi hari ini bersama-sama Umat Tuhan Ku naikkan syukurku Buat hati yang kau beri Habis-habis ini Kasih dan ramahmu Satu hal yang kami percaya dan kami imani dalam setiap hidup kami Tuhan Selalu baru Dan tak pernah dengan iman kita Terlambat bertolonganmu Besar setiapmu Dispanjangi Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kita bangkit berdiri Umat Tuhan Akan syukur kita sama-sama Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau berita habisnya Kasihmu Tuhan Kasih dan ramahmu Selalu baru Selalu baru Dan tak pernah Terlambat bertolonganmu Besar setiapmu Besar setiapmu Bersama-sama dari hati kita Besar setiapmu Di sepanjang hidupku Boleh kita kasih tepuk tangan Yang meriah pagi hari ini buat Tuhan Yesus Mari bersama-sama kita mau sembah dia Naikkan syukurmu Haleluya Kalau kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus Untuk hari yang baru Untuk kesempatan yang baru Tuhan Yesus Setiap kami menikmati berkatmu Pada pagi hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Buat anugeramu Buat kasih setiamu Bagiku Haleluya Sampai percaya hadiratmu nyata Di tempat ini Haleluya Beri umat Tuhan Setiap jemaah-jemaah Tuhan yang bersuka cita Pagi hari ini datang Setiap sembah kita Naikkan syukurmu Katakan terima kasih Terima kasih Tuhan Buat anugeramu Buat kasih setiamu Kau setia Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau setia Kau mulia Dulu Sekarang Dan selamanya Makasih Tuhan Kau 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 Aku perlu kau setia, kau mulih. Bapak kau setia, Bapak kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus bagi hari ini. Kami percaya dengan iman kami Tuhan Yesus katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selanjutnya. Sampai kita mau siapkan hati, kita diberkati renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih. Dengan kasih Kristus, kami mengundang hambanya. Kau kentang muliawannya, kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang ku perlu kau setia, kau mulia. Bapak kau setia, kau mulia. Bersama-sama katakan. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapak kau setia, kau setia. Mereka, kami serahkan acara demi acara ke dalam tanganmu, Bapak. Biara penyertaanmu ada. Dan urapi hambamu. Pulut bibir hambamu. Menyatakan kemuliaanmu yang luar biasa atas setiap kami. Sehingga sungguh. Bukan saya Daniel dan Gabriel yang diberkati. Tetapi kami yang datang semuanya pulang diberkati. Sampaikan di sihatimu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan dulu. Shalom. Ada shalom. Ini belum bangun kali. Ada shalom. Shalom. Diberkati amin. Luar biasa. Buka bersama dengan saya, Yohanes 2. Yohanes 2. Kita lihat, Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 perikopnya. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat saudara. Dan saya percaya ini ayat bukan ayat yang asing lagi. Kita sudah kenal, kita sudah tahu dan kita pernah mendengarnya. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di kanal yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-pelayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka. Sekarang cedoklah. Dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum. Barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di kanan yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Siap diberkati amin? Luar biasa. Dari perikop yang kita baca. Seringkali kita tidak. Seringkali kita memisah-memisah. Memisah-misahkan. Kita berpikir Tuhan itu berperkara pada perkara-perkara yang besar. Orang sakit, orang lumpuh, orang mati. Dibangkitkan, orang buta, orang tuli, orang kusta. Kita berpikir Tuhan bekerja pada perkara-perkara yang besar. Tapi perikop ini perkara yang kecil. Perkawinan di kanan. Cuma perkara perkawinan di kanan, perkawinan dia kekurangan anggur. Ya sudahlah urus sendiri saja. Tapi disitulah. Saudara. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya tiga setengah tahun. Oke. Dia mengawali pelayanannya. Dari rumah tangga. Oke. Gabriel. Oke. Betapa pentingnya rumah tangga di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya rumah tangga di hadapan Tuhan. Oke. Keluarga rumah tangga percuma. Oke. Daniel. Kamu tegang banget hari ini. Haleluya. Sabar, sabarlah. Daniel. Ini tampang orang kaya. Eh dia bingung. Ini tampang orang kaya. Atau kamu dibalik. Ini tampang kaya orang. Oh tidak maulah kita. Ini tampang orang kaya. Amin. Percuma kau kaya. Sukses berhasil. Oke. Tetapi rumah tangga mu berantakan. Percuma. Oke. Percuma kesuksesan kita. Kalau tidak dibarengi dengan rumah tangga yang harmonis. Percuma. Kau punya usaha yang banyak. Ada perwakilanmu di seluruh Indonesia. Ada di Singapura, Hongkong, Bangkok. Percuma semuanya itu. Kalau rumah tangga mu itu berantakan. Kenapa? Karena yang paling utama. Tuhan tekankan. Yang paling utama adalah keluarga. Itu yang terjadi. Paling pertama itu adalah keluarga. Oke. Jadi hari ini. Oke. Kita buat keseimbangan. Rumah tangga. Atau berkat. Oke. Apa yang kau dahulukan di sana. Apa artinya berkat-berkat itu semua. Kalau rumah tangga kita tidak harmonis. Oleh karena itu. Berikan keseimbangan. Oke. Saya ex-pengusaha kontraktor interior design. Saya punya pabrik di Cilengsi, Bantar Gebang, Palangkalan 3, Cikiwul sana. Oke. Jangan pernah membawa pekerjaan ke dalam rumah. Oke. Kau harus bisakan antara rumah dan pekerjaan. Oke. Kalau kau bawa pekerjaan ke rumah itu pekerjaan enggak bakalan habis. Sampai kapanpun enggak habis. Gitu loh. Oke. Kerjaan selesai sampai rumah selesai. Oke. Ini seringkali tanpa saya sadari. Saya arsitek istri saya. Arsitek saya punya pabrik. Saya sebagai pelaksanaan lapangan. Dari proses pembahanan, proses kualiti pengiriman penagihan. Oke. Sampai dan istri sebagainya keuangan di rumah. Sampai orang hampir saya rumah tangga saya berantakan. Kenapa? Karena begitu pulang ke rumah ribut dengan istri bagian keuang. Dia berkata begini. Duit melulu, duit melulu kerjaan. Enggak beres duit melulu, duit melulu. Dari mana emang gue pabrik duit. Itu kan istilahnya begitu. Saya berkata kepada istri. Yang mana yang rusak? Yang mana yang salah? Yang mana yang berantakan? Ini. Oke. Kamu minta duit, minta duit, minta duit. Aku enggak bisa lagi seperti ini. Yang mana? Dan itu pertanyaan dia ajukan. Di mana? Di kamar. Di ranjang. Saya enggak bisa lari kemana-mana. Saya ribut sama dia. Saya ribut sama dia. Bagaimana kamu bisa nagih? Bagaimana nagihnya? Dia udah begini. Penagihan dalam satu minggu cuma satu hari. Satu hari gagal berarti undur lagi satu minggu. Dan itu tukang pembayaran semuanya. Kita kan udah schedule semuanya. Dan disitulah terjadi keributan. Situ terjadi keributan di sana. Sampai saya berkata, ini begini gue bisa gila nih. Gue bisa gila karena seperti ini. Terah, mau tampar istri. Mau ribut sama istri. Mau keras sama istri. Kita pasti menang kok. Kita pasti menang. Tapi itu bukan jalan keluarnya. Oke. Dan saya berkata gini. Ini ada dua alternatif. Ada tiga alternatif. Alternatif pertama, kalau diterusin gue jadi gila. Aku jadi gila seperti ini. Karena apa? Marah, rantem, pukul enggak mungkin. Kita pasti menang kok. Apa untungnya? Apa bangganya mukul istri? Apa bangganya? Terus kedua, daripada gila, kita cerai aja. Waktu itu saya belum punya keturunan. Hampir 13 tahun saya tidak punya keturunan. Mungkin saking sibuknya saya kerja. Daripada kita gila, daripada sendiri, kita cerai aja. Terus ketiga, kita cari solusi yang paling bagus seperti apa. Dan akhirnya saya berdoa, saya berdoa dan saya berkata, oh iya paling begini. Kamu istri, saya suami. Dan kamu sekretari sebagian keuangan kayak pelaksanaan lapangan. Karena kan orang lapangan kan duit-duit beli bahan, beli ini, beli ini. Kalau yang di rumah kan uangan, nagih-nagih, dapet ini. Dapet kan seperti itu. Ini kan jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Sekarang gini, kamu istri, saya suami. Begitu saya pulang dari pabrik, kamu sekretari saya, kamu bagian keuangan. Aku beri waktu, kamu satu jam. Ngomong, cerita yang paling jelek. Kenapa? Tagian tidak bisa, kerjaan gimana. Kita berdebat. Pegawai, saya, ngobrol sampai. Kurang, masih kurang kuas, oke. Nambah setengah jam, ngobrol lagi, bicara lagi. Terus sampai. Jadi satu jam setengah. Sudah, selesai, sudah. Begitu selesai. Kamu istri, kamu, saya suami. Ngomong yang enak, oke. Aduh, anak kita sudah mulai bicara. Eh, tadi begini, eh tadi mama begini, eh tadi begini. Sudah. Oke, jangan kau bawa terus sampai pagi. Ngomongnya di ranjang. Itu ranjang seperti itu. Yang terjadi adalah ribut. Kok gimana? Gak bisa tidur. Mata boleh merem. Ini pikiran, nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh-nyeh. Kan saya berkata ini gak bakalan bisa menyelesaikan. Oke, kamu penolong. Bukan perongrong. Pademi seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai konselor juga. Yang terjadi adalah, saya kotbah jarang, cuman minggu aja. Karena cuman-cuman hari minggu. Biasa tidak ada. Tetapi yang terjadi, kuping saya panas. Kenapa? Jemaat telepon. Pak, kapan? Pak, kapan? Kapan, pak? Dan yang saya paling, yang saya paling, adalah istrinya berkata, Pak, gue udah gak tahan pak. Gue mau cerai aja pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu mau cerai? Masalahnya ini utang seperti ini. Rumah mau disita. Suami begini, suami begitu. Oke, gak apa-apa. Mau cerai, cerai aja itu urusanmu. Tapi apakah utangmu selesai? Apakah utangmu selesai? Apakah masalahmu selesai? Dengan kamu cerai seperti itu? Kamu jatuh ke ciban tangga? Saya berkata, Apa sih masalahnya? Masalahnya saya punya utang begini, begini, begini. Oke. Oke. Daniel, Gabriel. Saya mau kasih tau sama kamu. Oke. Kamu mau bicara jujur. Hari ini kamu nikah, amin. Hari ini kamu dipersatukan, amin. Berapa sih kamu punya duit sekarang? Udah gak usah buka kartu. Dari wajahnya kelihatan kok. Haleluya. Ingat. Kamu mulai sekarang ini. Dari nol. Sama-sama dari nol. Dengan satu kesepakatan. Yuk kita mulai bangun rumah tangga kita. Dari nol. Sama-sama kita bangun. Jadi, dari model orang seperti ini sukses berhasil di depan mata. Ada amin. Dia gak yakin ini. Amin. Tadi ya. Ya. Amin. Gitu kan. Oh mulai dari awal. 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 Seperti itu. Dan akhirnya sukses berhasil. Kalaupun sampai suatu saat dia jatuh. Dia bangkrut. Dan segala sesuatu itu terjadi. Dia gak. Dia bukan orang yang tidak waras. Yang berkata, Gue pengen bangkrut. Ah. Gue pengen punya utang. Gue pengen punya masalah. Gak ada orang yang seperti itu. Gitu loh. Kalaupun seperti itu terjadi. Kau jangan berkata. Tolol. Goblok. Sialan. Eh. Rumah tangga bukan soal menang kalah. Rumah tangga bukan soal pinter atau bodoh. Eh. Lu tol. Gue pinter. Bukan soal gini. Kau berkata. Kau tol. Gitu. Lu yang lebih tol. Lu tahu tol. Lu kawin sama orang tol. Gitu loh. Lu yang lebih tol. Jadi lebih baik. Lu diam aja lah. Eh. Dalam karena seperti itu. Sebagai istri. Sebagai istri. Apa yang terjadi. Oke. Bukan terpuruk semudian kau tinggalkan. Ada uang abang sayang. Gak ada uang abang melayang. Kan gitu. Bukan seperti itu. Tapi dalam karena seperti itu. Oke. Buktikan. Pak order istri. Oke. Buktikan. Jadi gimana. Kau panggil dia. Papa. Papa atau sayang. Atau yang. Sayang gitu kan. Beb gitu kan. Lu ngomong sama gue sayang juga. Gimana sih. Sampai dia sayang sama gue sayang gitu. Yang mana. Kau pilih dia atau aku. Aduh. Mumpung saya gak bawa istri. Alhamdulillah. Sarara. Usia 27 tahun saya nikah. Pacaran 4 tahun. Pernikahan 39 tahun. Tapi itu tidak menjamin. Tidak ada keributan. Oke. Disinilah peranan daripada seorang istri dan suami. Itu penting banget gitu loh. Oke. Peranan istri. Dalam keadaan suami seperti itu. Terpuruk. Jatuh. Apa perananmu? Supportnya gimana? Angkat tinggi gitu. Oke. Kau katakan. Daniel. Ingat. Di hadapan saudara teman-teman. Di hadapan pendeta. Di hadapan hamba Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kemarin kita berjanji. Oke. Kita mulai dari tidak ada. Menjadi ada. Dari tidak ada apa-apa. Menjadi apa-apa sekarang. Oke. Hari ini kau jatuh. Tidak untuk selamanya kita ada di situ. Oke. Yuk bangkit lagi. Semangat lagi. Yuk mulai lagi. Yuk mulai lagi. Aku ada di belakangmu. Aku ada di belakang. Aku berdoa buat kamu. Itu istri gitu loh. Gak amin dia. Gue bingung. Dia gak amin dia gitu loh. Oke. Eh tidak ada satu orang pun yang. Tapi kalau hari itu sampai terjadi. Peranan kita sebagai istri seperti apa. Oke. Peranan kita sebagai istri seperti apa. Oke. Kamu harus cerdik. Amin. Amin. Oke. Cerdik. Ambilin duit suami. Enggak ngambil. Kamu harus ngambil. Kamu harus ngambil. Tapi jangan sampai dia tahu. Oke. Oke. Maksud saya begini. Waktu dia sukses. Waktu dia berhasil. Dia sering memberikan. Dia sering memberikan. Kau jangan memberikan segala sesuatu yang gak ada gunanya. Tas yang mahal. 10 juta. 20 juta. Kau gak perlu seperti itu. Kau gak perlu penampilan yang seperti itu. Kau tidak perlu penampilan yang mewah. Karena alaminya memang kau cantik. Jadi dia gak amin lagi. Itu kan dia gak amin lagi. Dia gak sadar bahwa dia cantik gitu loh. Iya kan. Kau ambil. Kau ambil. Kau titip. Kau ambil. Kau tabung. Kau beli. Beli sesuatu yang luar biasa. Yang dimana yang kita buat kesan. Tapi gak boleh kasih tahu sama dia. Kalau dikasih tahu sama dia. Dia berkata. Mah gak ada duit gini. Ambil tuh. Jual itu. Jual itu. Gak ada gunanya. Oke. Kita harus cerdik disini. Oke. Itu yang terjadi. Tapi ingat. Nanti kalau udah banyak. Jangan lupa. Ya gue yang kasih tahu. Lu masih kasih setor disini. Tererah. Itu yang terjadi. Kau harus ada seperti itu. Gak ada gunanya kau putuskan. Berkata dasar lu. Tolong sialah goblok. Dala macam. Eh ngotor-ngotorin mulut. Kau orang pinter. Kau orang pinter. Kau orang anak Tuhan. Kau anak rohani. Oke. Terus kedua. Dalam karan seperti itu. Kau tinggalkan dia. Kau pun gak ada gunanya. Ingat. Hari ini kau dipersatukan amin. Kau yakin hari ini dipersatukan. Kristen loh. One and forever. Oke. Tidak ada cember. Tidak ada. Coba-coba. Oke. Kalau jelek gue tuker tambah. Nanti lo. Gak bisa. Jayan udah tutup. Hero tutup. Lo tuker tambah dimana. Gak ada paketnya. Oke. Jadi kita harus yakin disini. Ingat rumah tangga keluarga. Oke. 39 tahun perkawinan. Pasti ada. Goncangan. Dan disitulah peranan seorang istri. Peranan seorang suami. Oke. Satu tambah satu berapa. Ini kalau lo gak bisa jawab. Gak jadi diberkati. Oke. Satu tambah satu berapa. Yang satu lagi kemana. Lo TK gak lulus lo. Satu tambah satu satu. Gimana sih. Ah ya pinter dia. Satu tambah satu. Satu lagi kemana. Satu lagi kemana. Satu. Ya tetap satu sama satu. Satu apa. Pasti dua gitu. Kalau sampai satu. Satu lagi kemana. Satu lagi kemana. Habis lo melulusi. Gue nanya terus sama dia. Dia nanya begini. Dia bingung gitu. Gue tanya dulu lah. Tambah satu. Satu lagi hilang kemana. Ke keturunan. Lo mikirnya kesono meluluk. Belum. Masing siang. Masing siang. Eh. Itulah penguasaan diri. Kita punya satu. Tapi kita seolah-olah. Cuma punya setengah. Oke. Berarti kan. Kau tuh punya satu. Kau punya satu. Gak bisa dipungkiri. Satu tambah satu tuh dua. Tapi waktu menghadapi segala sesuatu. Kau menganggap dirimu tuh cuman setengah. Mau makan baso. Mau makan pergi jalan-jalan. Kau bisa pergi jalan sendiri. Kau bisa nonton sendiri. Kau bisa jalan sana. Tapi kau menganggap. Kau bukan milikmu. Kau akan berkata yang. Oke. Dia panggil yang juga kan. Sama. Yang. Kau mau makan apa hari ini. Kau mau makan apa. Kita mau makan stick. Dia makan stick. Takut gendut. Gak makan aja gemuk. Gitu loh. Dia berkata. Ah enggak ah. Aku mau makan bubur. Ah stick seperti itu. Ngalah. Hari ini kita ngalah buat dia. Dan besok dia ngalah buat kita. Jadi setengahnya itu ada. Tapi sepertinya tidak ada. Disitulah terjadi. Kau jangan berharap ada kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Kalau kau tidak menaruh kebahagiaan disitu. Ingat. Kalau kau berkata rumah tangga ini. Bu ngapain lu rumah tangga. Aku mau bahagia. Enggak bakalan bisa rumah tangga itu bahagia. Kalau kau tidak naruh bahagia. Ini contohnya gini. Punya BCA debit. Kalau enggak punya gue kasih. Punya. Kau punya BCA debit. Kau bisa uangkan. Kalau kau enggak punya deposito. Enggak bisa kan. Untuk bisa menguangkan. Itu BCA debit itu. Kau harus naik deposit dulu gitu kan. Ada punya uang disitu dulu. Baru kau bisa seperti ini. Demikian juga. Apa yang kau inginkan dalam rumah tanggamu. Kebahagiaan. Lu taruh dulu kebahagiaan disitu. Suka cita kau dapat di situ. Damai senjata kau dapat di situ. Jangan sampai kau berkata. Aku mau kebahagiaan. Tapi Gabriel berkata. Eh papa pulang. Papa pulang. Diam. Pembantu sampai anak kucing pun diam. Kenapa? Kalau papanya. Enggak boleh ini. Enggak boleh ini. Enggak boleh ini. Enggak boleh itu. Itu yang terjadi gitu loh. Kalau dia membawa atmosfer dalam rumah tangga. Ketidak bahagiaan. Bagaimana mungkin rumah tangga bisa bahagia. Dia harus menaruh kebahagiaan. Ketenangan dalam rumah tangga. Sehingga mereka berkata. Eh kapan pah. Pah kapan pulang. Pah kapan pulang. Baru dipaker aja. Bukan anjing yang dilepas. Disambut dengan. Eh pah pulang. Langsung peluk sium. Itu yang ada dalam. Karena kau memberikan damai. Kau memberikan ketenangan. Kau memberikan suka cita. Sehingga kau akan terima damai suka cita itu. Jadi hari ini. Kalau kau mau bahagia. Kalau kau mau suka cita. Kalau kau mau damai. Ada tanganmu. Ada tanganmu. Itu yang terjadi. Ingat ya. Ingat. Kebutuhanmu dan kebutuhanmu itu berbeda. Kau habis nikah kerja. Masih kerja. Kenapa kau kawin sama gue gitu loh. Sama gue gak kerja. Oke. Kalau dia kerja. Kalau dia tidak kerja. Oke. Itu kepentingan berbeda. Kita harus tahu diri. Oke. Kau kerja. Pulang. Capek. Macet. Lama. Lelah banget. Begitu sampai ke rumah. Aduh. Pengennya. Lonjur. Di ranjang. Relax. Kenapa? Udah penat. Udah capek. Gitu loh. Oke. Tapi istri. Yang setiap hari di rumah. Kamar tidur. Kamar ranjang ruang tamu WC. Kamar ranjang ruang tamu WC. Itu yang dia. Apa yang diharapkan? Waktu suami pulang. Dia berkata apa? Dia pulang. Yes. Gue pengen ajak jalan-jalan pergi keluar. Kenapa udah bosan jadi rumah. Begitu kau pulang. Langsung disambut sama istri. Dia berkata. Yang. Kita pergi ke supermarket. Langsung meledak. Aduh. Gue baru lolos dari kemacetan. Udah disuruh pergi lagi. Gabriel orangnya tenang. Dia gak marah. Dia tidak emosi. Jadi kamu tidak mau antarkan ke supermarket. Gak mau. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Lu gak apa-apa. Tapi lu jangan nuntut. Nanti kalau lu makan. Goreng tuh kulkas. Goreng tuh kulkas. Kenapa? Gak ada makanan. Dia harus pergi. Dia gak ngomong marah. Tapi ngomong yang nyelekit gitu loh. Hati-hati. Jangan pernah mengeluarkan semua yang ada dalam pikiranmu. Tapi pikirkanlah apa yang akan kamu katakan. Apakah ada kata-kata khusus yang dimana kalau kau ngomong dia pasti senang ketawa. Atau kau ngomong seperti ini dia pasti marah. Begitu sebaliknya. Ada? Ada kan? Gak ada. Gak jadi kawin. Ada? Oke. Itu yang harus ada dalam diri kita. Oke. Begitu dia pulang. Kita ada di kamar. Begitu dia masuk pintu. Dari cara dia jalan. Dari dia cara nutup pintu. Kita udah tau moodnya seperti apa. Dari wajahnya kita bisa ngeliat. Oke. Dari wajahnya kita bisa ngeliat. Sampai saya bilang sama istri saya. Eh lu liat-liat dong kalau gue pulang. Kalau mood gue lagi jelek atau gimana. Lu jangan main tampar begitu aja. Kalau emosi gue lagi bagus. Kalau gak bagus kan kita lagi ribut. Istri saya berkata gini. Bagaimana gue tau mood tuh lagi bagus atau gak bagus. Sampai saya berkata gini lah. Eh. Nanti kalau gue pulang dari kantor. Kalau mood gue lagi jelek. Eh. Gue angkat celana gue panjang sebelah. Eh. Begitu kan. Begitu lu liat oh panjang sebelah. Oh mood lagi gak bagus. Gitu lah. Oke. Itu cara. Hanya untuk apa? Keharmonisan rumah tangga. Jangan berharap orang lain untuk rumah tanggamu. Untuk kebahagiaanmu. Gak ada. Gak ada orang yang mau kamu tuh bahagia. Gak ada. Oke. Yang ada adalah diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kemauan mereka untuk kamu bahagia. Gak ada gunanya. Kalau kamu sendiri gak mau. Jadi hari ini. Ingat. Yesus memulai pelayanan dalam rumah tangga. Oke. Dan betapa pentingnya rumah tangga itu. Dan firman Tuhan dalam Masbul 127. Satu dan dua berkata apa? Sia-sia kau bangun pagi-pagi. Sia-sia kau berjaga-jaga. Kalau bukan aku yang bangun dan kau bukan aku yang berjaga-jaga. Sia-sia. Karena firman Tuhan berkata. Oke. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya raya. Susah payah. Tidak akan menambah. Oke. Kalau kita mengandalkan dia. Kalau kita mendahulukan dia. Oke. Berkat Tuhan akan menyertai kita. Apa yang kau punya? Kau tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang kau punya ini? Di dalam gemgamanmu. Atau ada kemauan keinginanmu. Oke. Pelipat gandaan ada menyertai Tuhan. Ingat lima ketur roti, dua ekor ikan. Oke. Apa artinya makanan anak-anak? Tapi di tangan Tuhan. Makanan anak-anak yang tidak ada artinya buat orang dewasa. Pelipat gandaan ada menyertai. Lima ribu laki-laki perempuan dan anak-anak. Oke. Dan sisanya dua belas bakul. Itulah. Kalau kau melibatkan Tuhan. Dia sedini mungkin dalam setiap aspek kehidupanmu. Saya terlalu percaya. Oke. Maka saya berkata gini. Eh Daniel. Lu berani banget. Dalam keadaan padamu seperti ini lu nikah. Oke. Lu berani banget gitu loh. Oke. Untuk berikan aja. Untuk pengeluaran. Ini gak bakalan bisa. Kelar gitu loh. Kok lu berani banget? Aku akan menjawab gini. Bukan karena aku berani atau tidak berani. Karena Tuhan yang ada dalam rumah tanggahku. Yang membuat aku mampu. Dan Tuhan juga yang akan menuntun rumah tanggah. Oke. Orang boleh punya masalah problem. Tetapi Goshen. Ada pengususan. Karena Tuhan menyertai aku dan rumah tanggahku. Dan aku percaya. Bersama dengan dia. Kita cakap menanggung segala perkara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kepada kita berdoa. Sebagian daripada firmanmu sudah hamba sampaikan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat Gabriel. Dan Daniel dan Gabriel. Sehingga sungguh-sungguh rumah tanggah mereka ada damai, sukacita. Sungguh-sungguh rumah tanggah mereka dituntun oleh engkau. Di dalam pandemi seperti ini. Penyertaan Tuhan. Tuntunan daripada Tuhan luar biasa. Kami butuhkan. Biar ini ada dalam rumah tanggah yang baru dibentuk oleh mereka. Sehingga sungguh-sungguh. Mereka berbeda karena mereka disertai Tuhan. Mereka berbeda karena mereka diberkati. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darahmu Bapak. Persiapkan hati setiap kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh persekutuan yang indah bersama dengan tubuh darahmu. Dan pemberkataan nikah ini Tuhan berjalan dengan lancar. Dan sungguh-sungguh Tuhan nyatakan kemuliaan. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Atribuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam sekrenian perjamuan kudus. Dipersilakan untuk pengerja bisa membagikan hostia dan anggur. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam sekrenian perjamuan kudus. Tuhu darahmu sempurnakan. Menyucikan setiap. Yesus, kau tak mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau tak mati bagiku, hapus dosaku. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidupmu. Tuhu kami. Tubuhmu dan darahmu, Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan. Sempurnakan hidup kami. Kami tubuhmu, Yesus, menyembuhkanku. Darahmu, Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru. Karena kasihmu. Haleluya. Haleluya. Tubuhmu, Yesus, tubuhmu, Yesus. Menyembuhkanku. Darahmu, Yesus, menyucikanku. Ku jadi. Sama-sama Bapak-Ibu saudara kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masuk dalam saman berjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tidurkan kepala kita berdoa. Firmanmu sudah kami dengar, berkatmu sudah kami terima. Iba saatnya persekutuan yang indah bersama dengan tubuh daramu. Sucikan, kuduskan, layakan. Setiap kami ampuni dosa dan pelanggaran kami, khususnya hambamu yang akan memimpin perjamuan pada saat pagi hari ini. Otoritas kuasa ilahi murah pemberkati hambamu singa dalam memimpin perjamuan pagi hari ini. Mucijat demi mucijat dapat dialami oleh sidang jemaatmu. Yang lemah dikuatkan dan terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Kami serahkan semua ke dalam tanganmu Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Soalnya yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata. Barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Tapi barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia punya hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karena tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Tidak sama seperti roti mana, barang siapa dalam aku dan aku ada dalam dia. Janji firman Tuhan kita akan hidup sampai selama-lamanya. Saudara percaya Bapak ini benar-benar tubuh Kristus? Saudara percaya Bapak ini benar-benar darah Kristus? Mari kita ke roti di atas kepala kita masing-masing kita ucapkan sadat kita di hadapan Tuhan bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dari surga, inilah tubuh Yesus yang tergantung di atas kayu menyempurnakan tubuh kami. Sehat sempurna untuk menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam tertomba ke sekayu salib, kutu percinan, polikami, poliandri, orang ketiga tidak ada dalam rumah tangga kami. Rumah tidak ada perceraian, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan sudah mencah-mencahkan roti kemudian mengkacauan di atas kepala. Mari kita kacauan di atas kepala kita masing-masing. Kembali kita ucapkan sadat kita di hadapan Tuhan bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi kami pengampunan, penebusan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga, bersama anak-anak, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Punya rumah di bumi seperti di surga. Ketiga, kami meraih canci Allah oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya kami diselamatkan, kami disembuhkan. Mulai hari ini, kami bersama keluarga, bersama anak-anak, kami tidak migren, tidak vertigo, tidak pendarahan, tidak sakit tumor. Ginjal kami sehat, tidak cuci darah, jantung kami sempurna, tidak dioperasi, tidak di bypass, tidak di ring, tidak di balon. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak sakit kanker, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak stroke. Soalnya kasih Tuhan, silakan saudara berdoa untuk masalah problem yang belum kita sebutkan bersama tadi, di dalam nama Yesus. Mari kembali bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, perjaman ini lebih daripada roti manah. Umat Israel selama 40 tahun, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Setiap hari roti manah, setiap hari jubah baru, setiap hari kasut baru. Kami lebih daripada mereka tidur pun kami diberkati. Kami akan dimuliakan terbang tinggi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami generasi majikan diberkati, tidak turun jadi kepala dan bukan ekor, tidak hutang, tidak minjam, tidak minta-minta, tidak kekurangan. Hidup kami berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus yang mencucikan, yang mengunduskan, yang mentahirkan seluruh organ tubuh kami dari atas kepala sampai ke ujung kaki sehat, sempurna. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Kita minum bersama darah Yesus. Di dalam nama Yesus yang mencucikan, yang mencucikan, yang mencucikan, yang mencucikan. Kita sudah menjatuhi dengan tubuh darah Kristus, sedang jemaah Tuhan, silahkan duduk. Daniel, Gabriel, bukan? Hadap-hadapan muka. Ya itu. Hadap-hadapan muka. Pegang tangan. Pegang tangan. Yang mesra doang. Pegang karung. Sebelum acara pemberkatan, turunkan kepala kita berdoa. Kau sudah persatukan mereka, kau sendiri akan memberkati mereka. Pada saat pagi hari ini, Haman membawa Daniel dan Gabriela ke dalam tanganmu Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dan menyerahkan pasangan Daniel dan Gabriel Tuhan. Untuk diperentuk, untuk membentuk satu keluarga yang kudus. Yang termeterai di bumi dan di surga. Untuk berpasangan dan mempunyai anak cucu. Kami tolak roh kemandulan. Kami tolak roh keguguran. Kami tolak roh perceraian. Kami tolak roh percabulan. Biara keluarga ini Tuhan diberkati untuk berkumpul di bumi. Dan berkumpul di surga. Yang mempunyai rumah di bumi. Dan di surga. Berkati. Urrapi hambamu Bapak yang menjadi saluran berkat untuk memberkati. Sehingga sungguh-sungguh. Urapanmu nyata dan bekerja dengan luar biasa. Daniel dan Gabriel lah. Dipersatukan. Diberkati. Di dalam nama Yesus. Kami siapkan diri kaya hati kami. Haleluya. Amin. Gabriel. Daniel, Gabriel. Kalian memang akan mengikuti semua ak yang saya ucapkan. Dan dia juga hadir. Ini janji setia. Janji setia kalian. Janji setia Daniel kepada Gabriela. Dan janji setia Gabriela kepada Daniel. Sebelum kita masuk dalam. Pemberkataan janji setia ini. Daniel, siap. Siap. Gabriela. Siap. Jadi. Jangan cuma keluar dari mulutmu. Tapi resapi. Sehingga ini perkataan milikmu. Bukan karena pendeta ngomong seperti itu. Ya saya ngomong seperti ini. Enggak. Apa yang saya ucapkan. Renungkan. Oke. Dan ini menjadi milikmu. Dan sampaikan kepada Gabriela. Sampelkan kepada Daniel. Siap. Atap wajahnya. Pakai mic. Siap. Micnya disini aja. Biar fotonya lebih bagus. Di sana. Daniel siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku menerima. Hari ini aku menerima. Istri bernama. Seorang istri bernama. Gabriela Anissa Sosella. Dan aku berjanji kepada istri. Dan aku berjanji kepada istri. Untuk menjadi seorang imam yang kudus. Untuk menjadi seorang imam yang kudus. Di dalam rumah tanggaku. Di dalam rumah tanggaku. Aku berjanji. Aku berjanji. Untuk setia. Untuk setia. Kepada istri. Kepada istri. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Aku berjanji. Aku berjanji. Untuk menjaga kasih mula-mula. Untuk menjaga kasih mula-mula. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima seorang suami bernama Dan aku berjanji kepada suami untuk mendampingi, untuk mengasihi, untuk menghormati suami Sama seperti kepada Tuhan, aku berjanji untuk setia kepada suami sampai selama-lamanya Aku berjanji untuk menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya Amin Tetap wajahnya, gak usah tetap saya, tetap wajahnya Daniel, Gabriel, di hadapan saudara teman-teman, di hadapan hamba Tuhan Dan di hadapan Tuhan, kau sudah janji untuk saling setia Kemana pun, dimana pun kau berada melangkah Ingat janji setia Oleh hari ini, semua-semua simpenan-simpenanmu delayed semuanya Yang ada dalam hati Daniel, cuma Gabriela Yang ada dalam HP-nya Gabriela, cuma Daniel Setia sampai selama-lamanya Amin Di hadapan hamba-Mu, mereka sudah berjanji untuk saling setia Kemampuan kami tidak bisa Tuhan Tetapi campur tangan-Mu yang memampukan Daniel dan Gabriela Menapaki hari-hari mereka Dalam rumah tangga yang baru mereka bentuk Kemudian Tuhan dinyatakan Membuat iri orang-orang di sekitar mereka Karena ada Tuhan yang memberkati Terima kasih Bapak Ucap syukur, haleluya Amin Kau mengutus menurutmu dengan minyak urapan Biar siap-siap Menyakini kau ubah menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa Yang bila dioleskan kepada benda Tempat Hadiratmu akan ada menyertai yang berkati Kau kirimkan malekatmu untuk kau membentengi tempat-tempat tersebut Depan belakang, kiri, kanak, atas dan bawah Sehingga tidak ada satu celah sedikit pun yang bisa diterobos oleh panas iblis Orang sirik, dengki, hirati, dendam, penci, niat, orang jahat Pencuri, pencerai, kebakaran, 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 tercerai, keromotor, korona Tidak pernahkan bisa merobos benteng daripada Allah Dan siapapun yang ada di dalam tempat-tempat yang sudah kami olesi Suami, istri, anak, orang tua, keluarga, saudara, pegawai Diberkati, dilindungi, dijagai Indah punya kurapan Siap detes, siap presnya Ada otoritas, ada kuasa, ada mojicat Di dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berkati cincin ini Kami menguruskan cincin ini Sebagai lambang kasih yang tidak putus-putusnya Tingkaran yang tidak ada ujung dan pangkalnya Yang berarti menjaga kasih mula-mula Sekarang sampai selama-lamanya Misalkan semua dalam nama Bapak Putra Rokus Dalam nama Tuhan Yesus Amin Gabriela ambil cincin yang atas namamu Masukkan ke jari manis Daripada Daniel Oke, setengahnya aja Cincin yang atas namamu Atau semuanya namamu Berarti yang si Daniel punya Masukkan ke jari manis Setengahnya aja Setengahnya aja jari manis Kamu pegang yang mesrat Daniel ikuti Daniel siap Daniel siap Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dengan cincin ini Dengan cincin ini Sebagai lambang kasih mula-mula Sebagai lambang kasih mula-mula Dan sampai selama-lamanya Dan sampai selama-lamanya Aku berjanji Aku berjanji Dimanapun aku berada Dimanapun aku berada Kemanapun aku melangkah Kemanapun aku melangkah Kemanapun aku melangkah Hanya mencintai Hanya mencintai Pademui seperti ini Bukan makin kurus Makin gemuk Tidak masuk Dengan cincin ini Sebagai lambang kasih mula-mula Dan sampai selama-lamanya Aku berjanji Dimanapun aku berada Kemanapun aku melangkah Hanya mencintai Seorang pria Di muka bumi ini Hanya mencintai Seorang suami Di muka bumi ini Siapa Danial Kutabah Amin Oke Dah habis ini Kira dia lupa Tunggu dulu Oke Ada apa saya Dapatin cincinnya Dapatin cincinnya Daniel, Gabriel Cincin sudah ada di jari manismu Ingat Mungkin tidak selamanya Engkau akan Terus berdua Suatu saat Engkau akan Nih 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 Cincin ini Bukti kesetiaanmu Lambang Mula Tidak ada ujung dan pangkal Tidak ada alasan Karena dia tidak ada Tidak ada alasan Karena dia dihadir Setia Saling setia Tuhan Cincin sudah ada Sebagai bukti Tanda kasih mereka Kesetiaan mereka Cinta mereka Kasih mula-mula mereka Menterikan Tuhan Mampukan mereka Kami percaya Penyertaan Tuhan Yang memampukan mereka Yang menjadi kami rumah tangga Keluarga usaha Pekerjaan karibis Berkati Berkati Dapat kutu Tuhan Haleluya Amin Kepada Jemaat Tuhan Boleh Bapak Ibu Saudara Kita beri tepuk tangan Untuk Gabriela Dan Danial Kursi dimundurin Sejut Kursi mundur Sejut Kamu sejut Beri ruangan buat saya Untuk Daniel No Simpen tenaga Mundur Beri ruang buat saya Untuk diri disini Beri ruang buat saya Dalam nama Tuhan Yesus Memberkati pasangan ini Tuhan Sudah sah di hadapan Allah Dan di hadapan sesama manusia Mereka bukan lagi dua Tetapi satu Dalam ikatan perkawinan yang kudus Termeterai di bumi Termeterai di surga Dan mulai hari ini Tingkap langit terbuka Tercurah memberkati rumah tangga Keluarga usaha Pekerjaan karibis Apapun yang kau kerjakan Dimanapun kau berada Dan melangkah Kalau kau mengandalkan Tuhan Berkat Tuhan tercura dengan luar biasa Tuhan memberkati tanpa ada alasan Karena covid apapun Kalau kau mengandalkan dia Terobosan daripada Allah turut-turut Menyertai Rumah tangga keluarga mereka Diberkati Dua tiga orang keturunan Ilahi menghiasi rumah tangga mereka Tidak ada keguguran Tidak ada kebangkutan Tidak ada roh sakit penyakit Karena mulai hari ini Berkat Allah tercura Terima berkat Allah Di dalam nama Tuhan Yesus Rumah tanggamu Keluargamu Usahamu Pekerjaanmu Karirmu Bisnismu Masa mudamu Diberkati luar biasa Terima berkat Allah Di dalam nama Yesus Terima berkat Allah Haleluya Amin Hari kita telah Melaksanakan prosesi Pemberkatan nikah Selanjutnya Mungkin Daniel dan Gabriela Boleh kembali berhadapan Karena pagi hari ini Sudah Sah Di hadapan Tuhan Yesus Maka Gabriela Maaf Daniel akan memberikan Cuman kasih sayang Yang pertama Sebagai seorang suami Di hadapan Para orang tua Keluarga Dan juga para sahabat Boleh agak Lebih dekat lagi Tunggu aba-aba ya Daniel siap Oke siap Satu Dua Dua setengah Tiga Boleh kita kasih tepuk tangan Untuk Daniel dan Gabriela Haleluya Semua bersuka cita di siang Di pagi hari ini Amin Selanjutnya Mungkin Daniel dan Gabriela Akan memberikan Sungkeman Rasa terima kasih Kepada kedua orang tua Jadi mungkin Bisa ada Memulai dari orang tua Dari Daniel dulu Baru nanti ke orang tua Dari Gabriela Datang mengucap syukur Berterima kasih Kalau ayah dan ibu Sudah Membimbing Membesarkan Dan mengajarkan Hal-hal yang baik Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu 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 Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah di tinggalkan Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di hatimu Ku di tanganmu 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 Dan berkatmu Ku di tanganmu Yang menyertai Ku di tanganmu Hari ini Tuhan, setiap jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini, hambamu tidak tahu apa yang jadi problem dan perkumpulan mereka. Entah itu rumah tangga keluarga, usaha, pekerjaan, karir dan bisnis mereka, utang-piutang, ekonomi mereka atau kesehatan mereka. Tuhan, engkau lah andalan mereka. Campur tanganmu sungguh kami butuhkan. Kalau kau dapati Tuhan mereka ada kelalaian, ampuni mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, demikian juga Tuhan. Berkat Tuhan melimpah, anugerah Tuhan sempurna menyertai, keluarga yang baru dibentuk Tuhan, yang baru diberkati oleh engkau. Tutup bungkus rumah tangga keluarga mereka, biar penyertaanmu ada turun, menyertai mereka. Masa muda mereka, emosi mereka masing terus mengebu-ngebu, masing sangat mengebu-ngebu. Tuhan kontrol mereka, kuasai mereka, tutup mereka. Sehingga sungguh nyata Tuhan dalam keadaan pandemi seperti ini, rumah tangga mereka diberkati luar biasa. Nama Yesus, segala kutuk-kutuk dari patahkan, kau terkutuk supaya kami diberkati dan berkati. Ini melimpah, tercurah atas Daniel dan Gabriela sekarang, dan sampai selama-lamanya. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, sebagai hambamu Tuhan. Oke, worship leader, singer, song leader Tuhan, dan MC Tuhan, biar penyertaanmu ada menyertai. Kami percaya Tuhan, kami melayani Tuhan, ciri pahaya kami di hadapanmu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tanganmu, tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan sebelumnya kami akan berdoa untuk negara kami. Menggus dengan kuasa daramu presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Dia berkat Tuhan, tercurah, menyertai, berkati. Saudara, karena ada orang benar yang berdoa, negara kita diselamatkan. Karena ada orang benar yang berdoa, karena ada saudara dan saya sebagai orang benar yang berdoa, ekonomi Indonesia dibulihkan. Segala roh-roh pemecah belah roh-roh yang memancing di air keruk, kami hancurkan patahkan kuasa dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaanmu Bapak, berikan kesehatan Tuhan, berikan hikmatku kepada presiden, wakil presiden, gubernur, segala sesuatu yang kami percaya. COVID-19 tidak ada artinya di hadapanmu Bapak. Terima kasih Tuhan. Soalnya yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, dan meneruskan acara demi acara. Mari kita angkat tangan terima berkat Allah, dan aminkan berkat ini supaya seutuhnya menjadi milik saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orangtuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Tuhan akan mengangkat setiap kita naik dan bukan turun, dan menjadikan setiap kita kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau rencanakan, mulai pagi hari ini Tuhan akan buat berhasil. Sekarang ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapak, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan dan perol kudus memberkati engkau. Mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai datang dua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajak Tuhan. Ajak Tuhan. Ajak Tuhan. Ajak Tuhan Yesus. Ajak Tuhan. Ajak Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus ibadah pemberikatan kita pada pagi hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom bagi setiap kita di pagi hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke acara sesi foto bersama dan kedua mempelai pada pagi hari ini. Jangan lupa Anda lupa like. Hai kita juga bicara terima kasih banyak untuk MC dari gereja dan juga bapak pendeta bapak muliawan ya untuk memimpin acara pemberkatan pada kesempatan bagian yang berbahagia ini selamat untuk kedua pembelian berbahagia dan juga Daniel semoga jadi pasangan sampai mau memisahkan tentunya dan untuk keluarga inti dari kedua pembelian boleh bersih-sihap untuk sesi foto dengan kerempuan berbahagia di bagi hari yang berbahagia tentunya di hari satu tanggal 29 Mei 2021 berdapat di rumah keramik F Widayonto kedua pembelai Daniel dan juga Gabriela berganti sirus mati tentunya dan kita doakan semoga cepat diberikan keturunan dapat membanggakan kedua orang tua hai 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 sekali terima kasih banyak untuk bapak pendeta dari gereja Tiberias Indonesia Bapak muliawan terima kasih banyak tentunya terima kasih banyak tahan dulu mama papa silakan untuk Mr Benjamin Hines thank you very much for coming this morning terima kasih banyak 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 spiritual terima kasih banyak kandung tercinta dari Mas Daniel buat siap-siap panggilan untuk Mbak Brilly sekali lagi panggilan untuk Mbak Brilly buat foto bersama sekali lagi kami undang untuk saudara kandung tercinta dari Mas Daniel buat siap-siap mama papa tahan silahkan saudara kandung dari Mas Daniel bergabung untuk foto selamat menikmati mas Daniel dan Gabriel untuk dari catatan sipil terlebih dahulu untuk penatangan tentunya mama papa boleh duduk dulu selamat datang untuk Mbak Deus dari catatan sipil selamat menikmati 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 Oke baik Terima kasih atas penandatangan akte perkawinan ini dengan telah ditandatangan akte perkawinan ini maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, dihadapan para saksi, orang tua, dan keluarga yang hadir di sini, kami mencatat secara resmi perkawinan Saudara Rahadian Daniel Aguste Brams, Huta Barat, dan Saudari Gabriela Anissa sebagai pasangan suami-istri yang sah, baik secara agama Kristen maupun menurut hukum negara. Terima kasih. Menyampaikan selamat berbahagia pada keluarga besar dari Kedua Mempelai, dan selamat berbahagia khususnya pada Kedua Mempelai, selamat menempuh hidup baru. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai selalu langkah hidup keluarga baru ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada Bapak Dehus dari kantor catatan sipil. Tentunya untuk Kedua Mempelai Merbahagia sudah resmi secara agama dan juga sudah resmi secara catatan sipil atau negara, dicatat oleh catatan sipil. Selamat sekali lagi, congratulations untuk Kedua Mempelai Merbahagia, Gabriela dan juga Daniel. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Dehus, Kedua orang tua tercinta, juga kedua orang tua tercinta dari Mas Daniel untuk berfoto. terima kasih banyak Bapak Dehus. keluarga besar dari Daniel, silakan sekali lagi keluarga besar dari Daniel. terima kasih banyak Bapak Dehus, Kedua orang tua tercinta dari Mas Daniel untuk berfoto. terima kasih banyak Bapak Dehus. terima kasih banyak Bapak Dehus, Kedua orang tua tercinta dari Mas Daniel untuk berfoto. terima kasih banyak Bapak Dehus, Kedua orang tua tercinta dari Mas Daniel untuk berfoto. yang sudah berfoto untuk menikmati coffee break. Untuk saudara kandung dari Gabriela, boleh bersiap-siap. Mama-papa tahan, mama-papa tahan dulu. Iya, saudara kandung tercinta dari Gabriela. Tahan dulu, keluarga besar dari Gabriela. Silakan, keluarga besar Gabriela. Boleh bergabung untuk berfoto. Sekali lagi, untuk keluarga besar Mas Daniel, boleh siap langsung untuk menikmati coffee break yang sudah disediakan, yang sudah berfoto. Janganlah. 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 Terima kasih. 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 Silahkan berfoto. Terima kasih. 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 Terima kasih.